Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian Ada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama mengenai satu jenis tumbuhan yang ada di samping saya ini teman-teman untuk nama daerah tumbuhan ini ini seperti bambu teman-teman untuk nama daerah sini masyarakat ini sering menyebut bahwa nama tumbuhan ini adalah beban ini teman-teman ini adalah jenis tumbuhan yang seperti bambu biasa digunakan oleh masyarakat untuk pembuatan kerajinan untuk bikin anyaman ini teman-teman kemudian bisa juga digunakan untuk membuat bubu bubu itu alat untuk menangkap ikan teman-teman bisa juga digunakan untuk ini untuk lanjaran atau tunjar sebagai tempat untuk tumbuhan itu merambat teman-teman seperti kacang-kacangan kemudian pare dan sebagainya biasa menggunakan lanjaran atau tunjar memakai kayu beban ini teman-teman sahabat-sahabat sekalian tadi saya memotong beberapa batang dari batang beban ini teman-teman kalau kita lihat ini dalamnya tidak nubang seperti bambu ini kawan-kawan seperti ini lupanya ini rapat ini teman-teman dan ini agak keras kemudian kayunya bulat seperti ini teman-teman jadi seperti bambu cuma dalamnya itu tidak tidak lubang dan ini kulitnya agak agak tajam hati-hati kalau barangkali kawan-kawan menggunakan beban ini untuk untuk kerajinan ini teman-teman kulitnya ini agak tajam ini adalah batang beban teman-teman kalau kita lihat ukurannya tidak terlalu besar ya kira-kira satu jari saja ini teman-teman kalau kita lihat ini adalah percabangannya ini daun seperti ini ya ini seperti daun langsung membentuk cabang ini teman-teman jadi ini seperti daun kemudian membentuk cabang seperti ini dan ini ada daun mudanya ini teman-teman ya seperti ini kemudian permukaan daun atasnya bisa lihat teman-teman lihat semuanya ini dan ini daun bagian bawah ini teman-teman kalau kita lihat ini daunnya hampir sama yang yang cukup unik dari pohon atau tumbuhan beban ini jadi setiap tumbuh daun daun itu mengeluarkan cabang baru ini teman-teman bisa kita lihat bahwasanya ini ini daun yang baru ini daun yang sudah lama tumbuh kemudian kalau kita arutkan ini membentuk cabang baru dan tumbuh daun baru ini teman-teman seperti ini teman-teman ya atau kita lihat cabangnya lainnya ini aja adalah cabang yang baru teman-teman ini membentuk daun yang yang baru pula ini teman-teman jadi semakin ke atas semakin tinggi biasanya di atasnya membentuk cabang-cabang kebetulan ini ada pemban yang sedang bunga ini teman-teman kalau kita lihat bunganya seperti bunga anggrek ini seperti bunga anggrek ini teman-teman kalau kita lihat cukup indah bunganya ini berwarna putih ini teman-teman ini bunganya ini percabangannya kalau kita lihat teman-teman semakin ke atas ini jadi kalau satu batang ini ke atas ini percabangannya cukup banyak seperti ini teman-teman perluasnya itu cukup banyak cabangnya jadi tiap-tiap daun yang keluar mengeluarkan cabang ini teman-teman terima kembal seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati